Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kadang saya nggak paham dengan logika para politisi senior kita. Yang terakhir adalah Pandana Mbaban dari PDIP. Dia menyebut Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi yang sekarang sudah lebih dari 2 tahun menjabat wali kota Solo sebagai anak ingusan. Pandana bicara begitu dalam diskusi adu perspektif di dotik.com pada Senin 26 Januari lalu. Topik yang diangkat adalah soal uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia Capres dan Cawapres. Undang-Undang saat ini menetapkan usia minimal Capres dan Cawapres adalah 40 tahun. Itu digugat oleh sejumlah pihak karena dianggap membatasi hak tokoh-tokoh yang lebih muda. Yang mengajukan judicial review semula adalah PSI. Namun kemudian juga ada sejumlah kepala daerah yang mengikuti jalan yang sama. Termasuk di dalamnya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Pandu Kesumadewangsa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara. Dalam konteks itulah Panda ditanya pendapatnya tentang kemungkinan diajukannya Gibran yang memang baru berusia 36 tahun menjadi Cawapres nanti. Jawaban Panda mengejutkan. Dia bilang Gibran belum pantas maju dan masih harus banyak belajar di dunia politik. Bahkan dia secara spesifik bilang Gibran anak ingusan. Dia bilang lagi nanti anak itu besar kepala. Panda menjelaskan bahwa ayah Gibran Presiden Jokowi dulu menjalani proses yang panjang sebelum mencalonkan diri menjadi Cawapres tahun 2014. Gibran juga butuh proses panjang seperti bapaknya kata Panda. Gak langsung ujuk-ujuk kayak gitu. Kayak dinasti aja. Panda juga menyarankan Gibran harus sering mendekatkan diri ke rakyat seperti ayahnya. Kata Panda. Dia harus memperjuang rakyat seperti yang dilakukan bapaknya. Tiba-tiba anak presiden langsung jadi. Ya enggak lah. Seperti saya katakan saya tidak paham dengan logika Panda. Bagaimana mungkin Gibran disebut sebagai anak ingusan. Dan kok terkesan Panda sama sekali tidak peduli dengan perasaan sang ayah Jokowi. Saya duga sih Jokowi tidak berhadir di belakang rencana pengajuan nama Gibran sebagai Cawapres seperti yang sering terdengar belakangan ini. Jadi barangkali Jokowi sih tidak ingin Gibran menjadi Cawapres. Namun sebagai ayah tidakkah dia akan tersinggung juga kalau anaknya disebut ingusan. Apalagi Gibran memang sama sekali tidak layak disebut ingusan. Gibran itu sudah dua tahun memimpin Solo dengan cara yang layak dipuji. Saya ingin mengutip saja komentar salah seorang ketua DPP PSI Aryo Bimo saat menanggapi pendapat Panda. Aryo bilang Gibran sebagai orang nomor satu di kota Solo mampu mentransformasi Solo menjadi kota kreatif. Dan pertumbuhan ekonominya membaik. Beberapa program Gibran yang dipuji adalah revitalisasi Solo Tekno Park Park, Taman Balai Kambang, dan IKM Mabel Gilingan. Hasil survei SMRC pertengahan bulan Juni menunjukkan di mata publik Gibran menempati peringkat pertama pemimpin masa depan Indonesia di atas Ganjar, di atas AHY, dan lain-lain. Jadi melecehkan Gibran sebagai sekedar anak ingusan terkesan sebagai komentar kosong yang tak melandaskan diri pada penilaian yang rasional. Yang lebih mengherankan lagi, bukankah Gibran sendiri adalah kader PDIP? Kenapa Panda harus melecehkan Gibran, yang adalah salah satu kader muda PDIP terbaik? Apakah ucapan politisi senior ini terlontar karena Gibran diragukan loyalitasnya? Gibran memang sempat beberapa kali dianggap membandel. Pekan lalu misalnya, dia diketahui menemani Prabowo dalam acara ultah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Solo. Pada Mei lalu juga, Gibran bikin geger karena bertemu relawan Jokowi dan Gibran yang mendukung Prabowo. Seusai acara Mei lalu, Gibran diketahui dipanggil DPP PSI di Jakarta. Tak ada kabar bahwa Gibran kembali dipanggil seusai acara di ultah PMI itu. Namun, seusai acara, Gibran menegaskan tidak khawatir akan dipanggil PDP Pusat karena kedekatannya dengan Prabowo itu. Tapi di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa dia tetap tegak lurus mendukung Megawati karena itu menurutnya dia tetap mengikuti garis partai yang mendukung Ganjar. Jadi kalau begitu, kembali ke persoalan awal apa yang membuat Panda sedemikian melecehkan Gibran? Maksud saya, kalaupun Panda memang sungguh-sungguh menganggap Gibran tidak pantas menjadi cawapres dia sebenarnya bisa menggunakan pilihan narasi atau istilah yang lain. Dia kan bisa dengan mudah menggunakan penjelasan seperti misalnya sebaiknya Gibran mengembangkan pengalaman kepemimpinannya di Solo sebelum nanti maju ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai politisi senior, Panda pasti punya pilihan diksi yang lebih bijaksana. Tapi anehnya bukan pilihan kata-kata yang menyejukkan itu yang ia gunakan. Panda justru menyebut Gibran sebagai anak yang ngusan yang besar kepala. Panda bahkan menyebut istilah politik dinasti. Itu semua kan terkesan ketus dan menyakiti perasaan. Bahkan terkesan meremehkan generasi muda yang diwakili Gibran. Dan itu sangat mungkin semakin mengerus suara dukungan terhadap bukan saja PDIP tapi juga Ganjar sebagai calon presiden. Buat saya komentar Panda Namaban ini sungguh mengherankan. Walau setelah dipikir-pikir keketusan Panda bisa jadi terjadi karena dia memang sedang khawatir. Dia bisa jadi galau karena nama Gibran diduga hendak dimanjukan sebagai cawa presnya Prabowo. Sebenarnya kita mungkin tak terlalu yakin kalaupun judicial review ke MK ini dipenuhi dan batas minimal usia cawa pres-cawa pres diturunkan Gibran memang akan maju sebagai cawa presnya Prabowo. Saya sendiri sih tidak pernah dengar ada upaya serius dan terencana untuk memajukan nama Gibran sebagai pasangan Prabowo. Omongan warung kopi sih ada tapi yang bertaraf serius sih gak ada. Tapi saya duga Panda melihat ini sebagai sebuah kemungkinan yang tidak bisa dianggap mustahil terjadi dan ia merasa tidak nyaman dengannya. Kalau Gibran maju dalam paket Prabowo ini akan menciptakan konstelasi baru yang akan semakin mempersulit peluang Ganjar. Kita tahu bahwa saat ini sebenarnya posisi Pak Jokowi sedang dalam kondisi tidak pasti. Jokowi mungkin tidak sudah berada dalam kubu Prabowo tapi paling tidak dia sudah tidak lagi all out mendukung Ganjar. Saya percaya hati Jokowi ada pada Ganjar tapi ada banyak hambatan dan gangguan di sekeliling Ganjar yang menyebabkan Jokowi saat ini tak bisa sepenuhnya menggunakan karisma dan daya pengaruhnya untuk memenangkan Ganjar. Posisi Jokowi sekarang terkesan 50-50. Dan kalau sekarang Gibran terbukti masuk dalam paket Prabowo itu adalah sebuah sinyal yang sangat tegas tentang di mana Jokowi akan berdiri. Gambaran itu yang mungkin mengganggu Panda. Sayangnya saya rasa Panda menjadi terlalu emosional sampai mengeluarkan kata-kata yang melecehkan seperti itu. Saya percaya kata-kata itu keluar di luar kendali rasionalnya dan tidak mewakili partainya. Kita berharap saja Jokowi sekeluarga tidak terlalu menganggap serius ucapan itu. Mudah-mudahan ini tidak sampai merugikan PDIP. Dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan ini tidak mengerus peluang Ganjar. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax